Ntar mau ngekadoin burung darah Kenapa burung darah? Mi dong berarti Gitu agak lah Burung darah ntar kita main di lapak Gue gak ngerti, gue juga gak ngerti Ketemu dong, kapan main kerumah lagi Besok banget Besok juga lu Ntar diaturin ya Kalau dia lebih muda biasa ducan Terima kasih Jadinya Awe dong ntar Ntar apa itu? Al-Fatih Win Ntar temenan sama Al-Fatih ya Iya, main banget Iya, patungnya mau dicocok sambal gak? Enggak Saya akan menciptakan 10 Aduh, 10 Dan Bilar Sebelah sih biar ganjil Dan Bilar Boge Oh, makan pulang lu Oh, makan pulang lu Ya, kak Halo, kak Bilar, saya kenal Kenapa sih? Lihat FIP mulu nih Iya, bagi duit dong Capit-capit-capit Gak bawa lagi Udah dari tadi? Udah dari tadi, udah satu jaman Satu jaman? Gak bawa anak? Gak punya anak bro Oh iya, belum Belum nikah Belum nikah Umur berapa sekarang? Umur 20 Umur 20 Umur 90 Ya, biar ada dikit lama saya Lama berapa? Saya 27 23 23 tahun 23 tahun 23 tahun Halo, nama? Ya sekarang, 30 tahun Ya kelihatan sih dari mukanya Terus hari ini ngapain agendanya? Ke sini? Tadi Tadi Tentu makan Tentu makan Tentu makan Udah dapat apa aja tadi makanannya? Tentu makan Tentu makan Tentu makan asli banyak banget Tentu makan asli Tentu makan asli Tapi gue penasarin ya sama Willy ini Willy kan terkenal dengan ide kontennya yang itu ya Yang borong apa Borong di toko apa Itu inspirasinya dari mana awal? Sebenernya Ada ceritanya udah Oh ada cerita dibalik itu semua? Apa? Bisa diceritain gak sedikit? Sebenernya awalnya gue gak ada niatan Sampai ke borong yang sebesar ini ya Oke, awalnya Tentu makan asli Iya, iya, iya Itu luar biasa viral ya Keren Awalnya itu Pedagang kecil Oh, awalnya pedagang kecil Terus itu gue gak senaja Divideoin sama orang Oke Terus Terus viral di tiktok Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu Itu juga nih, gue bikin kebaikan terus Kebaikan terus Dan berharap kebaikan tersebut bisa dicontoh ya? Iya Betul, terus Terus yaudah gue coba Borong semua pedagang lah kayak Ya Samai, bakso, sate Satu persatu tuh Dan akhirnya Dan akhirnya Banyak orang yang senang 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 Dan orang yang berterusan gak masuk Oke Iya, iya Terus yaudah gue keburu lumayan banyak Gue habisin semuanya Borong Indomaret waktu itu Tahun lalu Borong Indomaret tuh habis berapa? Ratusan Ratusan Uh, gokil Berarti Tahun lalu Indomaret, ini Alfamart ya? Uh, gokil Kira-kira Tahun depan Ada ini gak? Borong apa lagi? Mungkin dengan sekalang lebih besar? Iya, semuanya Tentu lah Sama kariski lah Boleh, boleh Duit, duit Boleh, siap Nanti Siap Boleh, boleh Boleh Kita atur nanti ya Tapi belum ada ide Kira-kira Udah ada gambaran belum Kira-kira apa yang mau diborong nanti Belum tahu Belum tahu Ngalir aja Biasanya ngalir aja ya Tapi keren banget loh Itu Itu Suatu kebaikan Yang dibalut dengan konten yang Konten yang unik Dan itulah Kadang-kadang orang-orang Indonesia tuh Bumpar yang begitu Jadi Tidak perlu hanya Ngasih uang Tapi ada dikemas dengan Sesuatu yang Unik gitu Sesuatu yang spesial Dan akhirnya Gue biasa viral Keren banget nih anak muda Usia 20 tahun TikToknya sekarang Followersnya berapa? 15 juta 50 juta followers Eh kemarin ada janji kan? Kalau 50 juta ya? Iya Apa janjinya kemarin? Borok Afamar Oh itu, akhirnya ke siapa ya? Bolehnya juga ada janji kemarin kan? 2 juta Eh lu ikutin semua ya? Kenapa follow Boleh kemarin? Follow Boleh kemarin Follow Boleh kemarin Kalau matangnya lu Gue batakin lah Hah? Dia mau mulet Mau mulet Oh mau mulet Ini kan mulet nih Kaga ini Oh boleh mau ditipisin nih Sambing Iya Pokoknya ada motifnya gak? Itu 2 juta 2 juta Bolehnya akan potong rambut 3 juta potong alis ya? Salah kuil Botak, botak Botak, botak Botak, bener? Iya Takut dikati lo Oke keren luar biasa kalian Sukses terus, berkarya terus ya Nanti kapan-kapan kita konten bareng ya Eh, Tos Gimana akhirnya kalian ketemu tuh? Ceritanya gimana? Kan gue waktu itu liat viral nih Cita Ayam Hmm Gue datengin Oh William datengin ya Iya Terus? Gue liat dia ada bocah Lucu kan? Beginian lucu lagi Lucu kan? Agak, agak tengil sih memang ya Misalnya gue samperin Iya Dia cerita dia Tapi dia, dia, dia Termasuk yang spesial lah Baik Baik juga dibandingkan Polos Polos Maksudnya mau diarahkan Yang terpenting itu Mau diarahkan Yang benar-benar dengan Di tangan Willy Karirnya bisa di-maintain lah Enggak lah Kita selesai Bang Kalau Bang Rizky ulang tahun Bilang kompongnya Kenapa? Ntar mau ngekadoin burung darah Kenapa burung darah? Mi dong? Gitu kagalah Burung darah ntar kita main di lapok Hei Gue gak ngerti aku dua hari Sabar, sabar, sabar Kenapa burung darah? Ya Kalau main di lapok Kita dapet duit banget Lu memang harus di pertemuan sama Dustin Nyambung kayaknya Udah pernah ketemu dia Udah pernah ketemu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka menyusun ini kah? Agenda Perang Dunia keempat? Kelima Kelima Iya, Dustin Wakwa Oke, iya udah Dustin Wakwa bertiga Lu bikin forum tertutup tuh Lu orang buru Iya Forum, mogul udah tuh Lu bahas apa Bahas Konflik Rusia Lu bahas Sejarah kesehatannya Templar Cocok tuh nyambung tuh Burung darah Burung darah Burung darah Kenapa? Burungnya suka burung darah? Enggak Kenapa suka burung darah? Kenapa suka burung darah? Ya Aja gitu Apa nanti burung darah? Burung darah itu Burung darah itu Ngek, ngek Harapan lu kedepannya apa sih Ngek Ngek Ngomong bener ya Garuk-garuk dulu Harapan lu sebenernya apa? Garuk-garuk dulu Harapan lu sebenernya apa? Kenapa lu biduran ya? Kenapa lu biduran ya? Beneran ya Beneran ya Beneran Bukan ya, bukan ya Apa? Terusannya Iya Itu tergantung Iya Iya Tapi kan kita manusia Sah-sah aja Berharap Berharap Tuhan yang atur memang Tapi kan lu punya harapan dong pastinya Apa harapan lu? Karirnya bisa semakin panjang Ya, ngebagirin orang-orang Ya ngebagirin orang itu kan banyak caranya Lu pengen apa nih Lebih spesifik dong? Lu tau spesifika? Gini deh lu tau spesifika Gini deh lu tau spesifika Gak tau Gak tau Dia aja gak tau Lu mau beli rumah atau Nah itu Itu Ternyata Blue wheel itu apa? Rumah Beli rumah? Rumahnya rumah apa? Rumah 3x4 Memang bener dong Rumah berapa? Lantai 2 Rumah sederhana? Iya Mau lapar lu? Meng beli nasi padang lu? Rumah sederhana gitu Kayak Ya Secukupnya lah buat keluarga Oh iya rumah yang Simple Hah? Enggak Enggak Rumah yang simple Terus lu Boge Ada kepinginan untuk Nika gak? Enggak bang Nika bunda tuh Susah banget Ngari gitu Realistis loh berarti ya Mendingan kalau kita nikah tuh Ngerja Main bantah 25 20 25? 20? 20 yang deket-deket lagi Usah lu berapa sekarang? 17 17? Deket lagi dong 20 Iya Enggak lah Nanti bisa dikamernya Yaudah Terserah bro deh Lama-lama Pala gue stress juga ya Wawancara bohongnya Oke lah Willy Thank you bro Nanti kita kabar-kabaran bro Ketemu dong Kapan main kerumah lagi Iya Besok-besok juga Iya Loh Ntar diaturin ya Kenongkrol ya Kenongkrol ya Ayo Nih Selfie dong Selfie bro Satu Dua Tiga Gae bunge 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 Coba lagi Bisa Satu Dua Tiga 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 Gae bunge Tiga 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 Iya Allooohh Berisik banget Kakak Atuh Kak Jangan berisik Kakabang lagi tidur Kak Bangkit 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 dong Tiga Kamu ini minta didatenggin ini banyak awas ini ya kakak, hajar, kasih ulti dong kakak, lagi ngapain sih berisik banget itu sih abang L lagi tidur iya maaf sayang, soalnya kekencangan ya abis ini seru banget gamesnya sayang games apaan emangnya? kamu gak tau? ini seru banget, ini namanya games Genshin Impact ya, Genshin Impact itu game yang bergenre open world jadi kita bebas menjelajahi dunia manapun sesuka hati kita nah, yang bikin menarik dari game ini sayang karena tiap wilayah yang kita jelajah itu memiliki arsitektur, karakter, serta budaya yang berbeda-beda sayang nah, sehingga menampak keseruan game ini nah, terus belum selesai sampai disitu sayang Genshin Impact itu banyak hal yang bisa kita lakuin seperti mendaki, trekking, trekking terus berenang, swimming, swimming, terbang, flying melewati wilayah yang indah banget jadi, pemandangannya tuh keren banget lah pokoknya grafiknya tuh, waduh luar biasa, jedar-jeder tuh grafiknya ya udah gitu, kita tuh bisa melakukan berbagai macam challenge atau tantangan buat kita selesaikan ya pokoknya, mantap banget lah ditambah, ini gamenya gratis sayang tinggal download langsung Genshin Impact itu bisa dimainin di 4 platform yang berbeda namun tuh saling terhubung dia jadi di 4 konsol, main di IP IOS yah, bisa di Android bisa di playstation kakak juga bisa tapi tetep terkonek gitu tetep bisa nyambung, keren kan? maksudnya gimana sih, dia masih belum ngerti deh nah, makanya begitu kamu download di handphone kamu, kita bisa langsung main, bisa langsung connect gitu seperti kita, terus selalu terkoneksi hubungan kita kalo begitu tuh berarti kita bisa langsung main bareng berdua gitu ya? betul sayang bisa banget sayang pokoknya soalnya Genshin Impact ini, ada fitur co-op namanya co-op itu fitur multiplayer tapi fiturnya ini baru kebuka kalau kita udah mencapai adventure rank level 16 jadi sudah dia harus ditentukan dulu, levelnya kamu harus main sering dulu biar level kamu naik, baru kita bisa main bareng di game Genshin Impact ini, juga ada sistem elemen total tuh ada sekitar 7 elemen ya nah, jadi kita bisa pilih tuh, 4 karakter yang sesuai dengan kebutuhan kita nah, setiap karakter itu punya satu kekuatan elemen dan mereka juga punya story masing-masing lah gitu jadi ada backstory-nya gitu jadi kamu, misalkan kamu backstory aja dari penyanyi dangdut gak gitu, ini kan karakter game karakter game gak ada gitu ya kakak mau jelasin ya pokoknya ada storyline yang baru lah yang muncul gitu pokoknya seru banget, jadi kita gak bosen mainnya kalau gitu boleh ya? boleh, boleh belum kakak udah yakin kamu pasti bakal ngajakin main ya kan? boleh gak didi mau coba boleh banget kan? kamu cobain jem ya iya cakep iya cakep kakak ini wilayah mana nih? keren banget bangunannya ini wilayah Sumeru bukan gunung Sumeru ya Sumeru, ini wilayah Sumeru memang ada namanya Sumeru disini nah, wilayah ini baru available ketika kita upgrade di 3.0 versi 3.0 gitu hmmm gitu karakternya juga keren-keren ya iya dong wah bisa sambil mompah nih kamu mainin nih pake si Kole ya si Kole ini baru aja kita dapet dari Evan Graven Innocence gitu sayang itu karakter dendro pertama yang bisa dimainin di Genshin Impact sayang nah kalo itu elemen dendro kena elektro jadinya keluar elemen reaction catalyze hmmm kakak tau kan istilah-istilahnya kan? iya karena kakak bener-bener observe dulu sebelum mainin di Genshin gitu oke kalo gitu ini Dede mesti download di HP Dede sendiri iya dong bisa sambil mompah iya jadi gak bete kan kamu menunggu ini ember iya tapi jangan lupa ngurus anak lu kamu gara-gara ke asyikan mainin di Genshin ada Ninnya tenang ada Nin ada Nin ntar kamu ajakin Nin lagi main iya bener ini deh Seng pokoknya kamu langsung download aja ini game gratis ya nah nanti buat temen-temen kalo mau langsung main tinggal download aja nih nanti linknya gua tulis di description di bawah ini ya oke yaa lagi seru-serunya mati HPnya ah beli lagi HP baru itu masa gara-gara HP lobet beli lagi orang lagi seru-serunya main games mati baterainya iya nanti iya nanti kita cas dulu ya setelah apa-apa diganti emang kita Sultan kita konsul kata galu cuy lagi seru-seru main juga iya bos asik banget main game nya kenapa loh iri lo iri bilang bos ha iya ini tadi kan lagi lagi liat CCTV kayaknya bagus omel bos asik banget main game nya lo mau coba iri mau kalo boleh boleh kalau mau boleh yaudah yaudah sini sini yaudah men yaudah sini duk sini yaudah sini kamu mau ke atas kan iya dari sini dah dari sini dulu duduk ini duduk dikerjaannya udah yaudah aku cabut dia lah kok hapenya mati sih bos ah bos apa sih lo teriak lo ini bos mas hape mati kayak si oji lo butuh apaan powerbank 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 iya nih nih nah gitu loh sini hapenya gue mau ke atas dulu nyusul bini gue ini gimana cara maininnya ya kok udah sakit kok iya ketemu lagi kita ketemu lagi ini namanya alfati bang dari mana aja baru datang ha kemarin nungguin ini bang marshal gak turun turun ini namanya alfati bang alfati harapannya ya alfati penakluk satu nopel iya ya mudah-mudahan dia bisa jadi penakluk halal untuk untuk melakukan halal baik lah nantinya gitu ya seperti bang marshal yang lakukan amin 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 penakluk apa kalau bang marshal penakluk penakluk hahaha hahaha frontal banget penakluk lihatin papa pokoknya di ini ini oh takut eh eh kemarin kamu habis ngerauk wik anak bayi ya jangan sampe wik om marshal kamu menurut tarik ya jangan jenak ya ini gak apa-apa tuh 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 kalau ini berapa kali percobaan jisri apa oh gak banyak ya lah wih motok jen wih ini lagi makan ini lagi masih makan semua oh iya sini sini iya tuh udah orang baru ya hahaha biasa sih gak iya iya apa iya sambil makan atuh kak iya silahkan nganggap aja rumah sendiri iya iya ini tenang aja gak usah mikirin bayar wuh tenang aja makan iya ini udah dibayar sama rohny saling gak ini wenshalnya sama marcel saling iya beda iya wih masih romantis loh udah punya anak satu loh baru anak satu udah merah belum udah loh tapi belum punya anak nih baru setahun kan iya baru setahun iya baru setahun iya baru setahun sama ya jadi gak lama kita pacarnya tuh malah gak lama tapi gak lama gimana rasanya jadi food vlogger nih jadi sekarang ya hmm 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 enak ya hmm apa ini apa gak cuma cek mau menjadi food vlogger orang pembendaran kata kamu itu dong hmm rasanya menyerap hmm apapun makanannya menyerap apapun makanannya menyerap apapun makanannya menyerap ya ini menyerap sama nasi ini kamu belajar sulap deh nah itu bener ya aku mau belajar ngotong eh ternyata sulap itu sederhana loh tau cuma kita gimana pak apa kata pengwarisan sederhana tapi apa apa penting sulap itu sederhana tapi aspek terpentingnya itu adalah konsepnya hmm kayak misalnya semarin di liasi yang yang angka dipilih itu ditulis satu dua terus disini oh iya itu yang orang diminta untuk menembak angka ternyata udah mau siapin iya iya betul itu salah satunya terus kalo yang kayak mendadak-mendadak gini kan repot nih sebenernya nih ini bisa pake kayak gini aja nih ini kalo kita gini-giniin tuh iya makin awal makin naik itu gimana caranya masa kamu mau tanya caranya gak apa-apa dong aku aja penasaran kalo digosok-gosok kayak gini tuh makin naik ya wah kalo digosok-gosok makin naik makin naik kalo Rizky kayaknya gak perlu digosok disentuh doang ini nih nih kalo ini kan udah bengkok sedikit nih lihat-lihat gua mau bengkokin lagi coba bore-bore-bore tuh makin bengkok coba 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 keras gak mungkin ini kan kalo udah kayak gini nih 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 lihat tuh ini kamu liat nih ini lurus kan kamu liat apaan itu ngapain nata SD udah kayak dukun tempatnya trik-trik istirahat akan begitu bang oh iya kentek, kadang-kadang kentek ya ha aduh nih itu sebenernya kan tinggal digoyang-goyangin gini nih nih tuh ada yang bengkok tuh gitu caranya lucu gak tuh dia kacau nih bisa lurusin lagi itu bukan urusan bukan keahlian pria tuh kalo melurus-lurus gantong jadi gue hanya bisa meleotin gak soalnya yang belok tuh harus dilurusin gitu oh iya aduh ustad yang menyabat gak tau ya itu netizen aja yang ngira-ngira tapi emang sebenernya dukun itu ada ya apa? dukun itu ada oh iya ada pengalaman perdukunan gak gitu aja dulu ada gak pengalaman perdukunan yang diakini itu ilmu goib gak ada gak? maksudnya gimana? gak pernah pergi ke dukun gak? atau ngeliat dukun mempraktekkan itu ilmu goib atau kepastian gak pernah karena gue gak percaya gak pernah jangan sampai lah oh gak pernah ya karena artinya kan kita menyukurkan Allah iya betul i dan itu dan itu dosa yang gak diampun iya iya ternyata Niski Vitor agamanya lumayan ya lumayan lah kadang-kadang ya kadang-kadang nah tuh langsung muncul tuh nah tuh tuh orangnya tuh kamu pilih mana kira-kira tuh yang berwarna hitam apa yang berwarna nyera tuh dukun berkedok agama dukun berkedok agama udah dukun berkedok agama apa pas tulang udah pernah ketemu udah orang saya samperin udah justru malah diserang preman rame nya tuh gara-gara disamperin iya diserang preman nya nah gimana tanggapan ini sih oh yang maaf ya maaf ya kalo salah yang baca yang dia artinya salah iya 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 betul jadi apa yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia biar lebih menyerap apa yang mau sampaikan gak tau apa gimana tanggapan letsy kayaknya banyak tuh kalo di berita-berita ini gak tau gitu karena aku gak pernah nanggupin apa orang aku main diem aja kok bisa gitu sih tanggapan letsy itu awalnya gak ngerti gak ngerti orang-orang aja kalo gua sih kalo tanggapan Rizky gak ada ya iya kayaknya gak terlalu penting-penting amat iya dan gak laku juga sih iya kurang viral iya orang yang harus nyamperin dukun kayaknya harus nutup Pak Depokan baru viral nunggu oh mana dong buat ini oh emang Pak Depokan dia ditutup gitu iya pemerintah kabupatennya makanya banyak orang yang mau apresiasi tindakan yang dilakukan Pak Marcel karena berhasil membuat orang-orang yang tadinya terbodohi mulai sadar nih yang dia tuh bahwa apa yang mereka selama ini percayai pertamanya ketemunya dimana? disana langsung saya samperin samperin untuk membuktian ilmunya bener atau enggak gitu iya tahunya dari mana ada ada si bapak itu dia buat undangan terbuka gitu buat undangan terbuka kalo mau dateng ngeliat yang asli silahkan dateng gitu-gitulah ngeliat? enggak 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 awalnya itu kan percikannya setelahnya setelah dia ketriggeran maksudnya awalnya gue bongkar yang tisu tisu nyalahin tisu tanpa api yang ngebakar tisu tanpa api yang ngebakar tisu tanpa api gue bongkar rahasianya gitu dia bilang itu fitnah kalo ilmu dia asli itu gue samperin iya oh bisa tisu tisu kebakar itu bisa iya bisa pakai zat kimia pakai zat kimia karena mereka ini kan logis ya berarti kan logis mereka pesulap ada triknya iya kalo ini mereka bilang mereka melakukan hal itu karena dari goib iya ada ilmu khusus pas disamperin malah ngusir itu iya gitu kasusnya itu kasus ceritanya jadi ngerasa jadi gimana? biar edukasi saya lebih menyerap gimana nih? kan makanan semua menyerap ya? masih nyanyi gak sih Lesley? nyanyi dong masih nyanyi ya? kalo itu yang bisa kris bisa terbang gitu hah? kris terbang? itu juga abang bisa membuktikan bahwa bisa bisa kris terbang kan aslinya tuh pakai tongkat aslinya aslinya apa apa? dancing can sama permainannya cuma ada orang-orang yang mengganti dancing cannya itu jadi dancing kris gitu sebenernya variasi doang biar masih oh hanya objek yang dirubah iya betul tapi jenis eh terbangnya sama triknya sama triknya sama gimana dong? kalo pengen nonton sulap nonton now you see me itu bener-bener trik ya kalo dari aku sih pernah nonton gak now you see me? pernah lah nonton iya 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 gimana gimana? kalo dari aku sama-sama belajar jadi orang lebih baik aja jaman sekarang tuh kan kebanyakan orang yang terlalu banyak ngurusin urusan orang ketimbang dirinya sendiri iya betul jadi mudah-mudahan tapi kalo peduli ke masyarakat Indonesia gak apa-apa dong kalo untuk hal yang positif hal yang baik gak apa-apa dong iya betul aku tuh di pelintir nanti Lesti menyarankan pasulap merah agar tidak ngurusin urusan orang lain seolah-olah Udin nanti bukan bahaya di pelintir dukun tuh bahaya oh begitu ya iya dukun-dukun itu melintir kata-katanya set di pelintir itu dia dukun dukun mereka lagi cari pembelaan karena Indonesia gak ada yang bilang dukun tuh kena seumuran sayang makanya dukun kalo dia lebih muda biasa ducan apa? mohon maaf gak ngerti jokesnya ya jadi perusahaan dijelasin oke salam buat David Copperfield ya bang oh iya dong bentar gue salamin ini PBB juga nonton ini dia mampu menghilangkan patung Liberty iya jadi kan David ke PBB ini nonton ada salam buat PBB gak? penonton gue eh Pak Kofi Annan masih gak? masih menjawab gak? oke oh itu suami lu kenapa sih? suami lu ya bentar David Copperfield menghilangkan patung Liberty itu triknya tau gak? tau tau ntar lu ada yang mau gue perlu konfirmasi lu beli mobil banyak-banyak buat apaan? emang sekali mobil tuh kalo artis tuh kalau gua kalau gua kalau gua investasi investasi maksudnya? investasi tapi dipanasin semua gak sih itu mobil atu-atu? gak rusak sering dipanasin dipanasin kan pagi-pagi sebentar kan panasinnya siang enggak pagi enggak pagi anak-anak panasin anak-anak panasin ya semua berarti semua sampe gak tau ya semua mana sih dia tidur tidur dia tuh kan apa barang apa yang dia beli tuh kadang udah dibeli aja gitu apapun dari mahal kecil jadi kalo gak ada yang ngurusin tuh udah ini edukasi juga buat orang banyak orang bilang wah itu jangan beli mobil depresiasi harganya turun buktinya gua jual mobil bisa naik bisa untung bisa CM wih 8 juta oke jadi buat investasi ya buat investasi oke oke itu jadi terjawab bukan buat sombong-sombongan doang itu untuk meningkatkan uang salah satunya bukan sombong sih lebih ke kita punya pret ya iya jadi gua ngerasa oh ya satu memang hobi satunya gua ngerasa ada sisi pret lah ketika gua bisa mampu mempunyai hal itu oke dan lebih mudah untuk dan membahagiakan untuk bangun networking iya iya membahagiakan diri sendiri juga iya betul iya iya betul dan satu lagi bangun networking bang banyak orang gak tau karena dengan gua begini gua bisa masuk ke mobilitas mana kan yang akhirnya nanti bisa gua ajak untuk kerjasama gitu gitu bang Marcel oke makasih teman-teman yang udah nonton makasih bang Marcel ya thank you sukses terus buat karirnya tetap selalu amin tetap selalu berbuat kebaikan dan memberikan pesan positif untuk masyarakat ya bang amin amin oke orang baik harus dilindungin amin ini aset masyarakat aset iya asti udah kayak netizen ngomongnya di lebih-lebihin oke thank you semuanya dadah selamat menikmati